Selama pandemi COVID-19 melanda di Kalimantan Selatan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan stimulus kepada 800 lebih kelompok masyarakat. Untuk stimulus ini dinamakan pekarangan pangan lestari atau P2L. Sejak pandemi COVID-19 terjadi di Kalimantan Selatan berakibat banyaknya aktivitas warga di rumah. Dimanfaatkan Dinas Ketahanan Pangan dengan memberikan stimulus kepada lebih dari 800 kelompok masyarakat yang memanfaatkan pekarangan untuk menanam berbagai tanaman pangan. Stimulus ini bekerja sama dengan Kabupaten Kota, Sekalimantan Selatan. Berbagai tanaman yang diberikan, yang biasanya sehari-hari diperlukan rumah tangga, seperti cabai dan berbagai jenis sayuran serta tanaman buah, jangka pendek maupun ternak. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga atau pekarangan pangan lestari P2L. P2L. Apa itu? Pekarangan pangan lestari. Jadi itu lingkupnya di lingkungan kelompok-kelompok wanita tani, taluna-taluna tani, di pondok pesantren, itu kan. Jadi pekarangannya itu dimanfaatkan. Itu bisa tanam sayur-sayur lah. Bisa, pelihara itik gitu. Itiknya yang paling-paling nggak sampai tiga bulan panen itu, yang itik pedaging gitu kan. Bisa pelihara di belakangnya, ayam, ayam pohon. Jadi kita itu memberikan support kepada masyarakat, kita berikan bantuan pemerintah, dia melaksanakan kegiatan waktu dia di rumah di situ lingkungannya itu. Di samping untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri, sayuran itu. Kalau ada lebih? Kalau ada lebih, dia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya pemerintah ini untuk memberikan aktivitas kepada warga dengan memanfaatkan pekarangan sekitar rumah. Selain itu, hasil dari tanaman pangan yang ditanam, maupun ternak dapat diambil untuk keperluan sehari-hari. Tidak harus keluar rumah dan membeli di pasar terlebih. Masih terjadinya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.